Meski banyak agenda pertandingan tenis lapangan di berbagai daerah, penyelenggaraan kejurnas tenis lapangan Ganda Putra Peltipati Open masih menarik para petenis lapangan di tanah air. Menurut Ketua Pengda Peltipati, Joni Kurnianto, pada penyelenggaraan kejurnas tenis Ganda Putra kali ini diikuti 96 pasangan dari berbagai daerah, termasuk petenis lapangan dari Provinsi Papua Barat. Untuk pertandingannya sendiri, sudah dimulai sejak hari Jumat kemarin dan dilanjutkan Sabtu ini, kemudian untuk semifinal dan finalnya pada minggu besok. Ketua Pengda Peltipati, Joni Kurnianto, mengatakan, dalam penyelenggaraan ini, pihaknya mempertandingkan untuk kategori prestasi serta kelompok umur 90, minimal umur 40 tahun, kelompok umur 100, minimal umur 45 tahun, dan kelompok umur 110, minimal umur 50 tahun. Sementara untuk pertandingannya, Panitia menggunakan sistem pertandingan langsung gugur. Joni Kurnianto berharap, melalui kejuaraan nasional tenis lapangan Ganda Putra Peltipati Open 2019, bisa menjadi ajang seleksi petenis menghadapi PowerProf 2021. Alhamdulillah, ini banyak untuk kualitasnya lebih bagus di sini, karena hampir semua pertandingan prestasi, maupun yang veteran, maupun yang nasional, pada hadir semua. Targetnya, kita berusaha mencetak atlet-latit sampai PowerProf besok ini, tanggal 2021. PowerProf, kita harus kuat, harus siap untuk ikut PowerProf, karena ada-ada kita sudah kita latih terus sama Mas Bonit, dan semoga saja tepat waktu dan tepat prestasinya bisa berbicara di lapangan. Dengan semangat bersama membangun petenis pati menjadi lebih berkembang, Bengda Peltipati berharap Bancaraka juga ikut mendukung para atlet, dengan ikut hadir mensupport para atlet dari luar lapangan. Oksanur Ajai, Simpang Lima TV, melaporkan.